Seorang wanita parubaya Wagiri yang berusia 60 tahun diterkam peruang saat tengah menyedap karet yang berada di desa Lendang Panjang kecamatan Sungai Gelam. Akibat serangan ini, Wagiri mengalami luka di bagian muka, mata hingga leher pada beberapa hari lalu. Menindak lanjuti kejadian tersebut dan beberapa laporan dari warga yang melaporkan kepada pihak kepolisian dan BKSDA. Beruang tersebut sampai saat ini masih berkeliaran di area perkebunan karet warga. Bahkan ada 3-4 ekor. Sehingga warga tidak berani melakukan aktivitas di kebun karena takut kembali diserang oleh beruang. Wagga Polres Morojambi, Bayu Laras, Tutuka, Kapolsek Sungai Gelam, Iptu Usaha, Sitopo, BKSDA, serta masyarakat bersama-sama menuju lokasi untuk memasang perangkap beruang. Dari pemukiman warga hingga masuk ke lokasi kebun tempat warga diserang beruang sangat jauh yang ditempuh berjalan dan membawa perangkap. Laporan dari masyarakat, kita menindak lanjuti dengan Bapak Kapolsek, dengan teman-teman dari BKSDA. Kita datang ke lokasi membawa semasa menjerat perangkap untuk menangkap beruang yang sudah menyerang warga disini. Mungkin lokasinya jauh dari pemukiman membangun, mungkin untuk membawanya sendiri gimana? Kalau membawanya kita mau menggunakan double cabin, karena kan lumayan besar untuk sangkarnya. Jadi sampai di suatu titik, kita turunkan ramai-ramai dengan warga, kita bawa ke lokasi sarangnya. Yang jelas untuk saat ini, bagi warga yang mau mendulang tarif di daerah hutan sekitar sini, kalau bisa, kami sarankan jangan dulu, sampai situasi kondisi kembali. Disampaikan oleh Wakap Polaris Mori Jambi, Kompol Bayu Laras Tutuka, dirinya bersama rekan Kapolsek dan BKSDA dan masyarakat, melakukan pemasangan perangkap beruang, karena memang sudah sangat meresahkan warga, bahkan sudah ada warga yang menjadi korban di terkam beruang. Mudah-mudahan perangkap yang dipasang membuahkan hasil, karena dari info warga ada sekitar tiga beruang berada di titik sarangnya yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Kompol Bayu mengimbau kepada masyarakat desa Ladang Panjang agar saat ini menghentikan aktivitas di kepun, karena masih ada beruang yang berkeliaran. Hingga menunggu hasil dari BKSDA. Jika kondisi yang mendesak untuk mengharuskan bekerja, sebaiknya jangan sendiri, harus ada tumban karena kondisi saat ini belum aman. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!